Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel Dan ID Megane Channel Saya sudah berada di level 16 Dan kebetulan saya berada di server 222 Wow Belum satu tahun ini servernya banyak banget ya Saya takutnya nanti kayak kasus Naruto Banyak server bukannya makin bagus tapi makin bobrok teman-teman Oke ini adalah karakter saya Saya baru memainkan ini beberapa jam yang lalu ya Jadi karakter saya baru ada 5 Nah ini yang utama The Genos, Hammerhead, Lily, dan Moomin Rider Justice Crash Dan ini daftar hero-nya semua teman-teman Ada semua totalnya ada 71 ya Termasuk SSR Nah SSR disini ada Speed of Sonic, Deep Seeking, Tatsumaki, Puri-Puri, Prisoner, dan Chiteo Lalu ada Super Dep, Dark Sign Dan ada Tanktop, Tanktopan Dan ada Charne Kabuto, Lalu Chit Emperor, dan Mel Zagat Lalu ada juga Boros King Gerguran Sob Dan Fashion Man I am Fashion Man Dan ada Glory Bass Dan kemudian ada Automic Samurai Nah itu untuk SSR-nya ya Dan ini adalah SSR Dan SSR lumayan banyak dan R juga ya Tapi Kalau melihat karakter dari One Punch Man ini masih sedikit teman-teman ya Baru ada 71 Oke kita akan gaca di bannernya Tatsumaki-chan Wow ini skin pantai, kawaii ya Oke kita lanjut aja gacanya teman-teman Kita akan pergi ke bannernya Oke teman-teman kita sudah ada di bannernya Kita akan mencoba gaca 1 kali Analisa D-d-d-d-d-d-d-100% Apakah ini? Tanktop Tiger Ini antek-anteknya dari Tanktop Master teman-teman Lalu kita akan mencoba gaca again Dimana ya? Direkrut hero lagi Analisa 100% Dread Siapa dia? Kamakuri Watashiwa Kamakuri des Oke ampas ini belalang sembah ya dapetnya Selanjutnya apa ini? Apa ini? Jet Nice Guy Ya saya baru lihat teman-teman karakter ini Apakah ini cyborg tapi jenisnya ampas teman-teman ya Gak kayak Genos yang lebih keren Dan itu tampilannya seperti bapak-bapak Tapi lemah teman-teman Nah ini ada Eilisis 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 ini antek-anteknya bubuknya dan ini ada Tanktop Tiger juga Kalau ada penjara Dipsi Anak buah dari monster laut Ada penghancur Dipsi lagi Ini sama aja Seperti tadi Lala kreblente Kreblente ini monster pertama yang dikalain saya sama teman-teman Saat dia masih lemah Dan ini Eilisis lagi Ampas ya Oke kupon kita sudah habis Kita akan mencoba pembelinya pakai diamantor Diamantor Damat Damat Dan kita bisa membeli 8 kali teman-teman Kita akan bisa rekrut 1 8 kali lagi Oke kita akan coba analisa yang pertama Cuma kakak apakah kita dapat SSR Surveys Wow Si buka masem ya Ini muridnya super peng teman-teman Tapi dia keluar karena takut sama Gero Garo Siapa ini Sama Kyuri lagi Wow Luar biasa ini ya Siapa lagi kak ini Surface Ampas Oke siapa lagi ini Siapa lagi ini SSR dong Please SSR Kamak Kyuri Lu bocok Kampret Vick Ampas ini teman-teman ya Apakah ini SSR lagi Funeral Suspender Oke Ampas juga Ayo dong SR juga Gak apa-apa Please Waduh ini Belalang sembah Menta ditabok teman-teman ya Nyepang dulu Nah ini SR Aku tidak bisa tertawa Hahaha Smile Man Namanya Smile Man Tapi gak bisa tertawa Ngapain lu bikin hero Smile Man ya Beneran Ground Dragon Ini tapir teman-teman ya Tapir Oke kupon kita sudah habis Jadi kita akan Mencoba melihat Hero yang kita dapat Di pengaturan Oke ya hero yang kita dapat Ini ada Berapa Gak tahu Yang kemungkinan kita Ampas teman-teman ya Cuman ada Satu SR Yaitu Smile Man Smile dong man Oke kita coba Power up dan evolution Dan kita akan mencoba Evolution lagi Hero lainnya Seperti Muka masam Muka kok masam Oh kita power up juga Evolusi juga Teman-teman Oh ya berhubung Gacha kali ini Kita ampas Saya akan mencoba Rerol teman-teman Jadi setelah gameplay ini Untuk gameplay kedua Dan setelah seterusnya Saya akan membuat Akun baru Dan akun baru itu Rerol teman-teman ya Jadi saya akan Mengumpul Kupon sebanyak-banyaknya Lalu Gacha Ya seperti Sekarang ini Gacha Salah teman-teman Sebenarnya ya Satu kali puli itu Salah Jadi peluang lebih gede Buat ini dapat Rarity lebih tinggi Seperti SSR Kalian harus Bisa menimbun Kupon dulu Agar kuponnya Banyak teman-teman Baru kita Gacha 10 kali Biasanya Kalau 10 kali itu Bisa guarantir ya Guarantir SSR Maupun SSR Oke kita Power up Siapa lagi ini Oh ya Kita akan Power up Tanktop Tiger Teman-teman ya Anak buahnya Tanktop Master Nah ini dia Kalau kita sudah Power up Tanktop Tiger Nanti kita akan Mencoba mengatur Formasinya Teman-teman Nah ini Formasinya Saya akan menambahkan Tanktop Tiger Wow Ini ada notifnya Apakah ini Sudah penuh Teman-teman ya Jadi kalian harus Leveling dulu Level 17 Baru Bisa ke Unlock Dan nantinya Slot akan terbuka Teman-teman Oke kalau Kita sudah Mengatur formasi Kita akan mencoba Mengelarkan Story-nya Teman-teman Apakah story Di game ini Lebih menarik Dari Cerita utama Ya tentunya Sama aja sih Itu ada Puri-puri Purisioner Itu juga SSR teman-teman ya Meskipun mukanya Menyedihkan Seperti Babi Waria Oke kita akan Mengelarkan story Dan kali ini Kita berhadapan Dengan boss Teman-teman Nah ini Kita sedang Berhadapan dengan Gang Fubuki Fubuki dan Nakamanya Hellstrom Ja, 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 ja Nah ini Untuk game ini Generenya Turn base Teman-teman ya Turn base Dan perpaduan Dengan RPG Teman-teman Nah ini Saya akan Mencoba Melawan Team Fubuki Saya akan menggunakan Mummer Head Mummer Head disini Ibaratnya tank teman-teman ya Dia tanker Lihat aja kepalanya botak teman-teman Dia mengandalkan kepalanya yang botak Yang keras banget sampai dipukul sama Ini bukan dipukul sih Sampai ditebas sama Sonic aja Gak putus teman-teman Itu bukti bahwa dia tanker sejati ya Kalau ada Genos Genos ini sayangnya adalah single target ya Jadi dia cuman Menghit satu target aja Enggak seperti Lily Lily ini area damage nih teman-teman Lalu ada Mumen Rider Mumen Rider ini Nah ini Justice Crash Dia itu support teman-teman Dia memberikan buff Lalu dia akan meningkatkan Hero yang ditargetkan nih Ini Si botak lucu banget teman-teman ya Oke Tinggal sisa Lily doang Kita akan ultimate Justice Adjust Disini mah bukan banget Mermain Oke kita akan Membunuhnya Dan kita mematikan Si Lily nya Kita berhasil menang teman-teman ya Oke kita Akan mengambil hadiahnya dulu Hadiahnya adalah gold Gak penting ini Kita akan mencoba keluar Lalu kita akan mencoba menu Yang ada di One Punch Man Dan sayangnya saya baru berada di level 16 Teman-teman ya Jadi banyak Fitur yang belum kebuka Jadi masih Saya masih belum tahu fitur apa saja Yang terdapat di Game 1 ini Tapi untuk arena Untungnya kita bisa terbuka teman-teman ya Tapi sebelum itu Kita akan mencoba Mengambil dulu Nah setelah mengambil ini Hadiah-hadiah yang ada disini Kita akan mencoba gacha ya Dan ini ada lagi Kupon ya Lumayan buat Gacha Kalaupun kita dapet SSR Nanti gak jadi reroll teman-teman Oke kita lanjutkan ke arenanya Dan arenanya ada di outlet teman-teman Kita akan pergi kesana Let's go Bukan disini Bukan disini Balik lagi Balik lagi Nah ini disini teman-teman ya Disebelah sini ada arena Nah ini outlet tuh Kalian bisa lihat Aulanya disitu Nah kita akan pergi ke arena asosiasi Nah disini terdapat Para challenger-challenger lainnya Kalian bisa memilih teman-teman Jadi kalian Utamakan harus memilih Poin yang lebih kecil Dari total BP kalian Nah kebetulan disini ada Larry Casey ya Dia mempunyai Battle Point 1672 Dan saya memiliki 2400 Jadi menang teman-teman Oke kita akan memulai Permainannya Kita akan mencoba Justice Crash Nah itu sudah Lalu kita akan menghit Dengan Lily Chan Lalu kita akan ultimate Oleh Genos Incident Red Blast Nah ini musuhnya ada Kodok Saya gak tau kodoknya apa Lalu ada Amai Max Kemudian ada Gengtop Tiger Dan kemudian ada Udang Udang ini Monster ya Monster yang pertama mati Di sama Saitama Oke saya ada Justice Crash Mumen Rider Dan seperti biasa Ada Genos Genos ini sayangnya SR Teman-teman ya Tapi mengingat Game seperti ini Akan ada Genos-Genos lainnya Teman-teman ya Bakalan ada Yang Rarity-nya SSR Dan juga ada Air Ini pasti ada teman-teman Apalagi Genos ini Sering mengganti Suku Cadang Otomatis Dia akan berubah Menjadi Banyak Rarity ya Dan kemudian juga Banyak hero Yang masih belum ada Di sini Seperti Metal Knight Lalu Drive Knight Kemudian ada Flashy Flash Wow ini Flashy Flash Kalau Ah ada Keren Keren banget teman-teman ya Meskipun ada Saudaranya Speed Osonic Saya terlalu Lebih suka Flashy Flash Ini teman-teman Kalau kita biasa Attack musuh Yang Rarity-nya Lebih kecil ya Bukannya BP-nya BP-nya Oke kita akan Membuka Seperti biasa Justice Crash Untuk menge-buff Lily Dan Lilinya Deng-deng-deng Damage Area Teman-teman Lalu ada Internet Blast Dari Genos Boom Dan musuh kita Ada ini teman-teman Ketapel Ketapel ini SR Lalu ada King Kong Dari Evolusi Rumah Evolusi Kemudian ada Antek-anteknya Hubuki Dan yang paling belakang itu Tanktop Vegetarian Teman-teman Ini yang Di Ini apa namanya Dibuli sama Saitama ya Nah untuk ini Untuk yang ketapel Katanya bagus teman-teman Untuk Apa namanya Untuk PSP Dan kemudian ada Nyamuk Teman-teman Nyamuk Juga bagus Katanya Untuk PSP Oke lawan kita Ada ini Tanktop Vegetarian Kita akan Buff Dengan Justice Crash Dan untuk Mengebuff Genos Enchanted Blast Mati gitu Atau teman-teman Easy ya Easy Oke match kali ini Juga kita menang Teman-teman Tanpa perlawanan Oke kita Mendapatkan Diamond juga Dan sepertinya Kita sudah Mengakhiri Match kali ini Teman-teman Oke teman-teman Kita akan Balik ke Homescreen Dan sepertinya Kita akan Menyudahi Gameplay kali ini Gameplay ini Anggap aja Gameplay uji coba Teman-teman ya Karena untuk Kedepannya Saya akan mencoba Reroll Untuk mengupunkan Banyak kupon Teman-teman Jadi nanti Saya akan Gacha Sekaligus Dengan mengumpulkan Banyak kupon itu Teman-teman Semoga dengan Banyak kupon Kita akan Lebih besar Mendapatkan SSR nya ya Oke teman-teman Itu saja Gameplay kali ini Anggap saja Gameplay uji coba ya Sampai jumpa Di next video Jane